Baru-baru ini beredar foto dan video terbelahnya Gunung Salak di perbatasan Bogor dan Cianjur, Syawabarat yang menjadi viral di media sosial. Beberapa foto dan video menunjukkan bahwa ada tiga titik tanah terbelah di perbatasan Cianjur, Bogor, dan Sukabumi itu. Kepala Risot Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Gunung Salak I, Ugur Gurus Salah memastikan bahwa kondisi tersebut bukan tanah terbelah, melainkan longsoran di hulu sungai pada Senin 21 September 2020. Sebab pada Senin 21 September 2020 lalu, hujan sangat lebat diikuti dengan angin kencang, sehingga dapat dipastikan hal itu disebabkan oleh faktor cuaca yang cukup ekstrim. Dikutip dari Kompas.com, curah hujan yang tinggi belakangan ini mengakibatkan debit air sungai Cikedung meluap. Hal itu memicu longsoran dan banjir di bibir sungai. Berdasarkan identifikasi lapangan longsoran terjadi, tepatnya di hulu sungai Cikedung atau puncak Salak III, hingga mengalir sampai ke Hilir atau tepatnya di Kampung Palalangon, Desa Pasir Jaya, kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada saat kejadian tinggi air sungai di hulu atau puncak Salak III cukup tinggi, dan air terpecah di lokasi pesawaan dan ladang atau kebun masyarakat. Tak hanya itu, longsor juga menimpa rumah warga, musola jembatan hingga jalan pehubung Kampung Palalangon dan Kampung Loji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!